Oke, kita udah masuk di hari penentuan untuk Kagendra Mereka harus bisa menang melawan tim ISJ dari Argentina Timnya Bang Messi, Angkara Messi, Angkara Messi Apakah Kagendra akan menang di match kali ini dan lolos ke EWC Arab nanti ya Harga mati guys, menang guys Udah gak ada lagi nego-nego seri satu poin, menang satu, gak ada arus menang Dari draft picknya ini jujur-jujuran 50-50 sebenarnya sih Gak ada yang kayak bagus banget, gak ada yang jelek banget juga Jadi tergantung gameplaynya siapa yang lebih bagus inisiasinya Semoga Indonesia bisa menang ya Oke, gambarnya lebih bagus ya disini ya Yang caster inggris, jadi kita nonton caster inggris aja Contoh kedua di hari, game 1 Kaya 60 fps Eh 60 fps co disini Anjir kayak seneng banget gua Konsortnya imun fisikal doang ya Enggak, 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 enggak imun magic Pay-nya mau nge-invete tapi ada Kaiser gak jadi Ayo konsort, kasih tau Aduh Nice try Ayo konsort, kasih tau Ayo konsort, kasih tau Kemarin ini, gua nungguin banget match hari ini sih Kagender sama RRQ nanti guys Gak ngarep bisa menang, teori pesimis Jangan pesimis guys Ini Indo lawannya Argentina, masih bisa Tapi duitnya kok beda nge-rebu tiba-tiba ya Kok beda nge-rebu ya? Itu kayak, dianggap Angela Jika posisi kalian bagus Seperti, kamu bisa Hampir tinggal di lane infinit Tiba-tiba beda seribu loh Waduh Kamu punya so much magic burst potensial Tiba-tiba beda seribu guys Itu membuatnya Semuanya lebih mudah, gue bilang Pertanyaanmu? Nah, itu membuatnya berbeda Apabila kalian punya kontrol map, kan? Kemudian kalian bisa menyalahkan Itu membuatnya lebih mudah untuk menge-nge-nge Iya, 800 600 600 600 2 jungle kecil KG Keambil sama ISG Nooo Kalo keambil itu Kalo keambil itu Kalo keambil itu ruginya double ya Musuh networknya makin jauh Terus kita berhenti networknya Waduh Networknya diambil lagi cok Terus kita membuatnya Karena itu membuatnya 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 Terus kita membuatnya Berat 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 Dan tentu Akhirnya Alton Vestridge Ini akan menjadi Kepala yang terpaksa Untuk membuatnya Dan bunyi itu Ya Mereka membuatnya Tapi Zero Zero Ini Terlalu Kenapa Menurutnya Menurutnya Terus kita Zero Zero Sudah Itu Peraturan Halo 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 Zuzip Ini bahaya Kalo misalkan Nanti 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 Jauh Network Cuman kalo Angela sama Lidizen nya Sama ya Ini kalahnya Di Archernya Archer beda 300 Jungle beda 400 Jungle nya nih kalah nih Weera Harus bisa farming nih DS juga kalah 200 Kalah semua Kecuali ini ya Kecuali Meet Kecuali Meet nya Meet nya doang yang Duitnya sama Support nya malah menang Si Iko BO3 Sama itu ya Creep ini juga diambil mulu sama si ISG Nih juga ini rajin diambil ya Pay nya ntar disitu kah? Hmm 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 Hans Alain Mereka melihat ini di sekitar dia dan Gucci harus lari Dan Hans seperti, kamu mau datang ke aku? Ayo! Dan dia sebenarnya menakutkan Bolt Dan dia menakutkan Bolt Laina juga memiliki agresi yang datang kembali Oke duitnya udah mulai stak aja ya Udah beda 900 terus, ga nambah-nambah Overlord tapi diambil Dampaknya Movers lintake tyrants Hans ga ada ulti cowok, mati dong Astagfirullahaladz Hans, kenapa ke Overlord Jir? Dia menakutkan Bolt Tidak bagus untuk Kogindra disini Ya, Ezreal sebenarnya menakutkan Bolt Dan juga menakutkan keuntungan Pertahanan pertama ke depan Isiris, dan ini adalah mulai Untuk memiliki keras untuk memiliki kerasi Mereka melakukan yang baik Itu yang kalian ingin Dan kita akan kembali ke bawah Dan itu dimana kembali ke bawah Movers lintake tyrants Tidak cepat Mereka memiliki kerasi Memiliki kerasi dari Kogindra Sari kedua di bawah Memiliki kerasi Assalamuala Kami semua menakutkan Udah dibalik ke-1 Dan sekarang disini Masa ada sepuluh objekte Dan hija nikmatnya scripture Tidak tahu bisa siap Ke-1 Ke-1 Heralnya Yang-1 Dan-2 Ram Dia akan memilih kerasi, Dia bukan sokongan kandungan Tapi Mangguche, dia membuatnya keluar dari polis dan dia bilang kegemaran Dan membuatnya keluar dari polis, dan dia akan kembali Tapi Greg ini akan membuatnya membuatnya T1 Kemudian, saya akan kelihatan lagi Lalu, hanya sedikit... Tidak ada... Tidak ada... Sebenarnya dia mengubahkan penyelamatan 0-0 Dan dia tidak ingin melihatnya Setiap kali dia melihatnya, dia akan menakutkan diri di mata Hagi Ya, itu yang sama. Dia pake hal lain, kalo lawan Mayan sama Pei, gak bisa. Dia dipake cuma buat ngelock Angela sama di Renji. Kalau menang, lolos ke mana? Kalau menang lolos ke mana? Kalau menang lolos ke Arab. Mereka bisa mengambil itu? Saya gak pasti. Oh, nampaknya Wairoah sudah mendapat. Jangan lupa lagi, tapi mint lane mungkin ada potensial pincer datang. Jika kita lihat ke lokasi Isiris. Mereka membuatnya. Dia akan memberikan banyak vision. Mereka sudah mengambil ke bawah dan T1. Jadi, ISG bermain sangat kuat. Mereka mengambil objeknya. Mereka mengambil kekuatan itu. Mereka mengambil kekuatan itu. Kemudian juga, masuk ke jangka musuh untuk mengambil apa yang bisa Anda dapat. Sekarang, banyak kekuatan yang dibuat oleh Isiris disini. Mereka akan memiliki kekuatan oleh Senku. Mereka masih mengambil kekakatan dari HOKAGE. Mereka masih mengambil kekakatan dari HOKAGE saat ini. Mereka mengambil kekakatan dari HOKAGE. Mereka harus memiliki kekuatan dari HOKAGE. Mereka harus memiliki kekuatan dari HOKAGE. Tapi, Mereka tidak tahu. Ini bukan situasi yang bagus. dia bertemuanya seperti mereka akan mulai selesai dikakatan Tup. Mereka masih mengambil kekuatan dari HOKAGE. Mereka akan memb soldierseng grace. Mer failure topeng lagi demi siang dia merDIpulerンチampak. Tapi, mereka terus memiliki kekuatan Tupu. Mereka masih mengambil kekuatan dan teveok kekuatan yang lebih suka dengan hi ha någonting. Masih 2400 guys Karena kagetnya kagetnya bisa menemukan dominan lebih banyak di map Jika mereka bisa mendapatkan beberapa kematian lagi Ini akan membantu mereka Lihat ini, mereka mencari di blitz Mereka menunggu Zero-Zero untuk membuat kesalahan Mereka membuat kesalahan Mereka membuat kesalahan karena ini Mereka tidak pasti di mana mereka masih ada satu Mereka membuat keputusan Mereka membuat keputusan Masih ada yang gelanya Mereka benerkan Masih ada co Mapnya Kaga di cek Masih mati yang ngelak Freaker Yow Mereka membuat keputusan Menangkan RJ Dan ini adalah mulai yang sempurna Untuk keuntungan di mid game Untuk Icerus Mereka membuat keputusan Mereka membuat keputusan Beda 4000 Ini akan sangat mudah Mereka membuat keputusan Berhasil Mereka membuat keputusan Dan mereka membuat keputusan Dan mungkin Pertamaian Mereka membuat keputusan Mereka membuat keputusan Mereka membuat keputusan Sehingga mereka bisa melakukannya yang besar yang mereka berharap dari Zero-Zero Ya kalah move Jir Semua lainnya kalah ini Mid seri doang sih, mid gak kalah tapi seri gak digunanya juga Atas kalah move, bawah kalah juga Nice, nah ini baru nih Hans baru kepake nih buat lawan Angela sama Direnji Cuma dipaksa war deh, kalian menang kalo war menurut gue Ini kalo menang bisa umroh gratis bro, bukan haji, umroh Dan ini bukan hanya itu, ini juga jungle yang diberi Pada saat ini Azrael mencari potensial yang diberi Ini benar-benar penggunaan, kan? Mereka bisa melakukannya besar, tapi itu juga ada cap Jadi Azrael, mereka ada timer Saya pikir Kage atau Mato Mereka bisa melakukannya, menikmati penggunaan Kami sudah mempunyai kaki-kaki Kami sudah mempunyai kaki-kaki Krimson Reeper yang dibuat juga Ayo semangat Kak Gendra, kamu pasti bisa Semangat Jangan bikin blunder lagi, bikin pergerakan ayo Mapnya hilang-hilang, itu diituin sama Observernya Sama Observernya bisa di on-offin gitu bro Kita bisa di POV musuh, bisa di POVnya Kak Gendra Waduh, dapet Overlord kanannya berarti dong Dan Oceanift ini mengelakkan kaki-kaki Dan Kak Gendra seperti, oke, kita tidak mau Overlord terlalu buruk, kita tidak akan mengambil ini Kita akan kembali di sini Nice Ke defense, agak jebol sih Pay-nya Oke, nice ke defense tapi nextnya jebol ini Ambil, pilih satu Mangguche kembali dengan The Blazing Brilliance Dan nampaknya mereka akan mengambil ini Israel akan memulai Overlord Dan nampaknya mereka akan melakukan Secepat mungkin Dan mereka akan menuju ke jalan bawah Untuk menempelkan Tyran Karena mereka tahu Kak Gendra Mereka akan menjelaskan ini Dan mereka akan menuju ini Dan itu satu rantai pertama Banggrophe ke dalam Akhirnya mereka harus melakukannya yang lebih banyak di map Mereka menjelaskan melalui pindah-pindah Yang keinginan suara Tidak berbeda yang sangat sehat Mereka harus memperkenalkan untuk mengubah pembukaan terbang, mereka juga harus mengambil pembukaan terbang jadi kage, aku tahu mereka ada di belakang tapi mereka harus mengambil beberapa kontes ini menang, coba mereka punya zangpe sama ada withdraw tapi itu salah satu hal yang kita tahu bahwa mereka akan mengambil pembukaan terbang seperti telegraf kita seperti ISG tahu apa yang terjadi, mereka seperti, oh mereka semua dari map mereka akan berada di pembukaan terbang, mereka akan berada di pembukaan terbang jadi kita harus pastikan mereka bisa mengambil pembukaan terbang jadi dia habis mengambil overworld, langsung buru-buru ke pembukaan terbang kalau tyran gangguin kagendra, bagus itu ISG nya juga bagus guys tapi agak kaget gitu kenapa kage tetap gak ban pay bang gak apa-apa sih gak ban pay sih, emang kenapa kalau pay? emang pay counter kaiser banget gak ispek juga lah, gue logo jadi mereka juga orang gak ban pay kemarin ISG kemarin minah Hindu jungle 2 kali dan ini adalah pembukaan yang ISG kemarin nah, mereka ada kesempatan sekarang 0-0 masih hidup jadi kage bisa membuat defensa atas pembukaan terbang apakah mereka akan mendapatkan kemampuan terbang dari defensa di sini dan ini akan terlihat di bawah oh, ada stun yang baik datang selalu guys, pasif king kage belum balik ya kage punya pasif, pasifnya comeback, sabar kage punya pasif, kagendra gak punya pasif mereka gak akan membuat pertempuan mereka gak akan membuat pertempuan apa sih, lumayan lumayan 12 menit menang ini bisa kage punya pasif, pasti mereka gak mau membuat perang tapi isiris gak gak membiarkan itu sebagai opsi dia akan membuat perangkat dia akan terlihat di sini dan kelihatan seperti ISG lagi mengontrol map ini ini sangat menarik mereka akan membuat pertempuan tapi ISG gak pernah menanam angrup bang tapi ISG menang pildun aduh, udah mulai ke steel steel coba ini iya, ini memang bagus kalian lihat, ISG menang pilih di bawah pilihan dia sudah di bawah dan menangkap 3 pengkaraan dan pada saat itu mereka juga menangkap dari ruang atas jadi ISG menangkap di bawah tapi mana mereka lagi? ini adalah Tremor Smash ini membuat Tremor Slam dengan Tremor Slam dan itu sangat bagus makan ini jadi ultimate nya di fullback itu bukan idea kan? karena sekarang ini adalah hal yang terjadi karena ini adalah hal yang terjadi karena ini saat ini adalah hal yang terjadi ultimate nya yang terjadi makanya agak berat game nya seperti mereka akan mencari pindah dia terjadi mencari dia di bawah tower, dia akan baik-baik tapi lagi banyak ini sangat terkejut membuatnya keluar, membuatnya membuatnya yang biasa gue tonton live streaming nya guys si azraelt ini gue gak tau loh ternyata dia main di argentina gue kira dia gue gak yakin dia streamer biasa juga dari awal gue kira dia pro player cuman gue kira dia pro player brazil yang gak lolos, ternyata dia main argentina dan untuk tambahkan ke itu selamat datang ini adalah shadow overlord yang mencari di sebelah lane ini akan menjadi ya ini akan menjadi mereka gak tau dimana mereka lihat bagaimana kagenja di perspik mereka gak melihat semua jelasnya ada yang terjadi tiba-tiba tiba-tiba mereka ngerasa kali di game kedua kemarin jago gitu pake lady zennya atau gak di screennya banyak kan lady zennya OP gitu oke nice ini baru war nih nice ada war ada war nih bisa nih bisa bisa terus 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 biarin biarin dapet satu mundur kalo mau terus gak apa-apa hansi antar bel nah nah nice nice banget nice ya aduh malah mati gak apa-apa terus 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 aduh dikit lagi anjir musuhnya kuat banget garing mati lagi cuman satu aduh itu udah bagus banget itu ngejarnya udah bagus itu konsortnya sama ala ini udah bagus di luarnya udah bagus itu konsortnya sama ala ini udah bagus di luarnya oh pusht out ya ya mooster langsung di ulti oh ezreal higroponsnya aduh aduh konsortnya aduh dikejar balik aduh dan ngejarnya kagendra akan kembali mereka akan tunggu hans untuk kembali tapi kapox akan kembali dan sekarang mereka akan kembali untuk overlord sudah di half life meguchi di depan dan ngejarnya ngejarnya 0-0 0-0 take the overlord steal from ESG keren nice nice udah mulai hidup guys ala ini udah mulai kepake ya sekarang udah mulai kepake udah bisa buat ngelock Angela atau gak di range gak masalah ya kali kagel kalah lawan ESG ya kali bro apakah titik terang coba coba menang coba biar gua nangisnya bahagia bukan nangis sedih gua bisa pintisnya emang buat match hari ini semuanya indo jadi tolong kasih gua nangisan air mata bahagia bukan nangis sedih gitu jadi tolong jangan blunder jangan blunder jangan blunder please please boostnya cukupnya cukupnya aja oke tower 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 balik 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 itu mayennya woy buta map balik itu jelek banget itu udah 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 balik 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 set up ulang set up ulang gak usah maksa masuk ke depan lagi udah tower tuh langsung beng balik gitu loh kok gak disiplin kayak biasanya sih oke alain dah balik ini gak ada ulti movers loh udah loh udah loh udah loh udah loh udah loh lulang balik lah lulang balik lulang balik sampe movers ada ulti bro kasih movers ulti oke Hans kak Angela gak ada flicker nice banget Hans nice banget Hans zoning consort udah dikasih waktu waktu udah dikasih waktu sama Hansnya tolong consort nice consort udah dikasih zoning tuh sama alain tuh ayo lanjut ambil birunya birunya udah mau respon itu di infoin oke gak apa tyrant oke semoga dapet semoga dapet please please nice nice banget Hansnya zoningnya bagus ya terus consortnya juga harus dapet kill tadi kalo gak dapet rugi banget nice Hans nice Hans g g ternyata g yg yg let's go let's go let's go guys yang nonton jangan lupa di like guys lebay ya elah gua indonesia gua dukung indopride ya babi lebay nanti gua ceng in gua dibilang karbit ya anak monyet let's go semenit lagi tempest buffnya dipake buat ambil tempest kali ya bisa sih masih bisa ada semenit nanti jalanin buffnya buffnya dipush buffnya dipush buffnya dipush buffnya dipush eee diatasnya dipush abis itu fokus kebawah ya tempestnya dibawah ayo gua usah tower atas masih bisa gak bisa bonus aja sih kalo gak usah diambil banget fokus kebawah fokus kebawah fokus kebawah fokus kebawah fokus kebawah fokus kebawah satu wave lagi nih menurut gua bagusnya nih tapi mapnya masih kosong hans jangan muncul hans jangan muncul jangan muncul hans oke dapet info balik balik hans balik hans hans balik hans hans balik hans sudah hans oke biar clear dulu oke musuhnya juga diatas ya musuhnya juga pake strategi yang sama gak bodoh mereka mau clear wave dulu baru fokus ke tempest musuhnya pinter co musuhnya pinter co musuhnya pinter co musuhnya pinter co oke vira udah siap cover vira udah siap cover vira siap cover gak usah diperangin gak usah kalian bisa menang kalo ada consor fokus clear wave aja fokus clear wave aja fokus clear wave aja terus fokus ke tempest kokAAAA ayo fokus ke tempest funung ans Gabriel joining agak susah sih ini ambil tempestnya juga gue juga susah sih kalo bisa harus pick off nice flicker aduh maksa gak si mainnya ketinggalan aduh maksa CO kenapa ngultih? langsung buru-buru Aduh, mencari kembali. Sekarang timmu sudah di tempat yang buruk. Ketika memiliki pertempuran, mungkin bisa dikonteskan dengan hanya 4 pemimpin. Setelah kita mencari kebukaan juga. Ini mungkin adalah permainan Sadehya yang memiliki kembali. Untuk mencari pertempuran. Kita akan menjadi pertempuran. Aduh, Master. Dia di tempat kembali. Mereka mendapatkan orang-orang yang inginkan kembali. Mereka berhati-hati. Sepertinya Wyra akan kembali. Sekarang ini akan menjadi 3 versus 4 di sekitar Shadow Tyrant. Diwarin sama kanan. Mundur, 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 mundur. Masuk ke 0-0. Bagus banget, 0-0. Anjing dewa, 0-0 cok. 0-0, siapa yang bilang 0-0 cukup? Ya kotol! Lihat, 0-0 dibuas! Aduh, mainnya. Aduh, kontol main. Nice banget Senko dapet juga 2 kill. Let's go, let's go. Hans, 1 F lagi, Hans. Hans, 1 F. Ah, gak usah. Langsung aja bisa deh. Langsung aja bisa. Langsung, tempest, 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 tempest. Mau ngapain? Mau gak end? Ya, gak ada siapa? Lianpo sama P. Aduh, ini ada Angela main. Seriusan mau end? Bisa sih. Bisa sih. Bisa, 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 bisa. Ada ulti alain. Bisa, bisa. Langsung ulti dari sekarang. Nice! Nice! Mati Angela-nya. Aduh, ada shield-tagging kontol. Aduh, ada shield-tagging kontol. Aduh, VVV3 sih. Tadi kalau tempest udah fix dapet, padahal loh. Ya, goblok! Tempest udah fix dapet tadi, padahal. Hahahaha Aaaaaaa, anjing, anjing. Maksa, cowok. Jadi 50-50 lagi. Ya, mungkin kalau lawannya tadi Alter Ego bisa ya? Ya, kontor langsung di all in gini sama dia. Ayo, Jero-Jero. Wirao mana, Wirao? Lampang kesini-lampang kesini, bawa si Jero. Ya, kalah, Kenzo! Eh, gapapa. Dia menang buff, tapi kalah posisi ini. Aduh, hidup lagi. Jero-Jero, lihat mainnya ya. Nice banget. Nice banget. Anjing dewa, cowo. Jero-Jero anjing. Dua orang mati. Enggak, enggak itu, enggak itu, enggak itu ke stun ya. Kestun, 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 kestun itu, kestun, kestun Ini 0-0 sih GG sih guys Ini kalau 0-0-nya gak cupu aja Udah kelar ini Kak Gendra 0-0-nya bagus banget, kagak ketangkep-tangkep Uh Satu kvw ya, satu kvw ya Oke, di like dulu gak sih satu kvw Aduh, aduh, 0-0 mau udah nunges Mabar VB, ini guna semua ya Ini Hans-nya jangan sampe bikin mistake The coaching-nya di dia, soalnya opener-nya dia gitu Jangan bikin mistake anjong Ini Zhang Fei, ya dia hero open Tapi jangan dia yang open, harus ada yang lain dulu Baru dia bisa open Cari stack dulu, mover In this sense, they've slowed the game down They're starting to regroup and to take a Bro, 2 retry masih kalah di Tyron Di Tempest bro itu Iya, Jin, 2 retry kalah ya Baru ngomong gue Ya, but 0-0 needs to make sure Yes, he does have the stage of century But at this point, the damage coming out from ISG might be too much What? So, so, 0-0 ini Gendong, 0-0-nya gendong, guys Yang penting tuh archer-nya gendong Kalau archer-nya gendong, gak ada masalah But if we're looking in the mid lane, why raw? Invincible Warrior or not? But if this is a Nice banget Wiraw X-Hans, duet maut Gidup lagi gak sih? Nice, Hans Nice banget Tahan, tahan, tahan Nice Let's go Wave-nya dulu, rapihin dulu Wave-nya rapihin dulu Enak nguntun di Ludi Dikasih tau situasinya Enak, ya Kalau match-nya Bagus Gue fokus juga Bahas itunya Biar seru Nganalisisnya No base Yep, so far Lo mau gua Yes, yes, bagus, bagus, bagus Iya, iya, gue setuju Oh gitu Iya kan ya Ayo Tempest 40 menit Didorong bawahnya Menang orang kan Dorong bawah yang jauh Sampai tier 2 Abis itu langsung Push atas Ayo Menang orang kan Menang orang kan Push bawahnya Cepetan Di cover tapi Tolong di cover Berdua, jangan sendiri clear-nya Di bawahnya dirapihin dulu Dua orang Jangan sendiri Kalau sendiri Dipick off ESG juga pake metanya sama tuh Dia pake metanya juga sama Clearnya bareng berdua Wiraw Ya, oke Gapapa Divisien aja Tapi kalau B1 gini Hans bisa kalah sama Pei Bahah bertiga Liat Angelanya Tunggu datang tuh Pei di liat game enak gak? Enak-enaknya Tito Dia bisa buat jadi Archer juga Aduh, gak bisa ngepush ya Mereka kalah hero 2-nya Keizer ally-nya kalah sama Mayen Pei Jadi buat nge-press lane Di lane jauhnya agak susah Pei-nya yang terlalu bagus ini Lincah soalnya Keizer kan lelet Jadi bisa dikerjain Dia hanya memberikan visi untuk Oke, oke Wiraw Cari dia Pergerakannya Pergerakannya Sebelumnya Dia bisa dikerjain Dengan apa-apa Tapi dia akan dikembangkan Dia akan dikembangkan Dengan Ocean of Tears Dan ISG sekarang Apakah mereka akan berjalan-jalan? Saya berpikir Tapi dia menemukan Dia harus memastikan Dia menemukan lebih dari satu orang Dengan apa-apa juga Sama-sama Mereka perlu menangkap Liat Angelanya Mereka tidak bisa menangkap Liat Angelanya Mainnya licin Mainnya biasa aja Pei-nya yang ganggu Kalo Pei-nya ini cupu Atau Pei-nya tuh lupa sama lain bawah Enak lah Masalahnya liat Pei-nya tuh Pei-nya yang nge-push lane Berlalu dengan cepat Nah, ini Susahnya a-layin lawan Pei adalah Pei-nya bisa ngerjain a-layin Nanti dia balik lagi ke manusia Terus pasif sama skill 1 Itu sakit bro Pasif skill 1 nya Pei itu sakit Bersangkan sekarang, dan bermanfaat untuk keberadaan ini, kemampuan ini. Tidak, mereka berburu. Kau berburu. Jangan mereka, kamu semua disini. Jangan mereka, mereka semua disini. Kau berburu. Dia bertarung oleh Menggeji sekarang. Ya. Seperti itu, sekali lagi, mereka mengerjakan. Mereka tidak ingin, hanya berburu-buru. Lepas di atas kepala, itu adalah sesuatu yang ingin mengingatkan. Tapi mereka, itu sulit untuk mengerjakan orang di sini. Hanz sedikit tinggi, kenapa Rahel mencari Israel? Ezreal berada di ruang, dia akan dikejar. Tiger mengejar, dia akan baik-baik saja. Tapi, kamu harus bermain hal yang super. Mereka mati sekarang, bisa benar-benar memiliki flikers. Jadi, ada sedikit kemampuan yang dikejar sama main. Walaupun dia punya skill 2 nya anti-physical. Tapi, mainnya bisa ngeberantikan konsort. Bisa bikin konsort yang gawar. Itu bahaya, cowo. Pay mati end kah? Ya, kalau Pay mati end. Konsort mati end. Jadi, kalau kita bicara tentang lead kemampuan, itu tidak penting lagi, kan? Pada saat ini, semua orang sedang dikejar. Ini hanya penting tentang posisi, kiri, tidak ada 0-0, kalah. Dapatkan pilihan itu adalah besar. Mencari objektif itu atau tempat itu sangat penting. Tapi, pada saat yang sama, Anda harus pastikan bahwa lane Anda tidak dikejar. Di mana, potensialnya, Anda bisa, Anda tahu, pilihan jauh atau apa-apa saja. Anda harus pilihan jauh. Ya, pada saat ini. Pake Pay gitu. Hero yang menangin landing pass. Kalau taruh Kaiser, bisa menang Kaiser. Cuman, Pay-nya bisa rotasi lebih cepat daripada Kaiser. Jadinya, susah juga. Harusnya diirukan jumpa. Mereka harus penipu, mereka harus menangis mereka. Tidak certain. Itu, itu.. Tapi, tidak ada yang ingin membuat itu yang penting. Sebagai hal yang terasa. Seperti, bagaimana kita harus melakukan ini? Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak enak mengatakan keterlianjaan. Kita tidak mengatakan keterlianjaan, kita bisa memiliki keterlianjaan dengan keterlianjaan yang mungkin. Tapi, Musurri menemukan keterlianjaan, menarik saja. Kita tidak memasak membuat kontrol sebagai diri. Mungkin yang gak ispek kalo ESG bisa serapih itu defense ya Bro berpikir lawannya alter ego Ya panik Anjir mover nyari reactnya susah panik Wah ini nih bencana guys Fix real Fix Pengang kata-kata gue guys Bencana ini guys Land bawah ketinggalan Zhang Fei gak ada ulti Wah ini bencana nih guys Liat Kalo dapet info kayak gitu P nya langsung stay di atas Wiraw udah gak ada ulti juga Hmm dikiting Udah kanan udah kelar kitingnya Lanjut saatnya Udah smite juga Wiraw Waduh Bencana guys Udah sini Tempest ini Aduh Gak ada ulti gak ada itu Sumpah gue jadi argen sih Gue paksa sih Jangan diterusin Jangan diterusin Jangan diterusin Yes Indo menang Let's go Yeay Argen dinapesi Rate Engjet deh Argen Engjet deh Kageni bos Rate bos Yeay Warnatuh Mana fans karbit Mana fans karbit Kageni bos Engjet Bang Messi Turunin sini Buy one Amma Wiraw Bang Messi Turun sini Ketemu sama Wiraw Babi Kagenra Otw Riat bro Satu game lagi Let's go Satu game lagi Fokus Riat dulu Fokus loss dulu Hans Jangan kayak di erit tadi ya Babi Tolong Hans ya Jangan kayak tadi Hans Tolong Let game nya bagus Hans Bisa ngezoning 2 hero Tapi Tolong early nya ya Hans nya Jangan ngefit 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 nya gitu ya Oke Let's go kagenra Satu lagi guys Satu lagi Jangan ngefit Terima kasih.